Kita akan informasi selanjutnya, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar pertemuan dengan perwakilan redaksi seluruh media elektronik, baik televisi maupun radio. Pertemuan itu membahas skema dan jadwal penayangan debat Capres dan Cawapres. Dalam pembahasan yang digelar pada Rabu Malam di Jakarta, KPU meminta masukan dari media terkait skema dan jadwal penayangan debat Capres-Cawapres. KPU memutuskan agar media yang berminat dan bersedia menjadi penyelenggara penayangan debat untuk memberikan kelengkapan dokumen dalam waktu tiga hari ke depan. Terkait jadwal penayangan, KPU masih perlu melakukan pleno lebih lanjut. Namun KPU memastikan jadwal debat terakhir akan dilaksanakan pada 13 April 2019. Selain itu KPU juga memastikan debat Capres-Cawapres nanti tetap menggunakan bahasa Indonesia dan tanpa menggunakan bahasa asing termasuk bahasa Inggris. Malam ini dibutuskan bahwa media harus segera bersurat kepada KPU, di mana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa media tersebut berminat untuk menjadi penyelenggara debat Capres-Cawapres pemilu 2019. Seperti itu. Finalisinya tiga hari lagi, kita tunggu surat-surat dari media untuk kemudian kita proses lebih lanjut. Tentu saja nanti akan ada dokumen kesepakatan antara KPU dengan media terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam penyelenggaraan penyiaran debat Capres-Cawapres pemilu 2019. Terima kasih telah menonton!